Ya pemirsa pengadilan Negeri Jambi memfonis sekdes Desa Sungai Tering dengan pidana satu tahun kurungan penjara dalam sidang putusan kasus dana fiktif Desa Sungai Tering kecamatan Nipah Panjang di ruang tipikor pengadilan Negeri Jambi. Pengadilan Negeri Jambi Senin 18 Oktober kembali menggelar sidang lanjutan kasus dana fiktif Desa Sungai Tering dengan terdakwa sekretaris Desa Sungai Tering Muhammad Aziz. Dimana dalam sidang tersebut terdakwa terbukti bersalah dan turut membantu mantan KD Sungai Tering dengan kasus yang sama. Aziz difonis dengan pidana satu tahun kurungan penjara dan denda 50 juta rupiah atas tindakan korupsi dana desa akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 287 juta rupiah. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu satu tahun tiga bulan kurungan penjara. Aziz yang mengikuti sidang secara virtual menerima fonis tersebut dan tidak mengajukan banding. Sebelumnya diketahui beberapa pengerjaan fisik yang dilakukan para tersangka di Desa Sungai Tering dengan sumber dana desa menimbulkan pertanyaan karena tidak sesuai. Salah satunya penimbunan badan jalan di Desa Sungai Tering dengan nominal pengerjaan mencapai 100 juta rupiah. Namun setelah dilakukan penghitungan dengan tim ahli hanya menghabiskan 48 juta rupiah.